Terima kasih telah menonton! Saya tadi tanya sama yang ada di warung situ, katanya ini mobil Ibu. Oh saya aja nggak kenal, mohon maaf. Saya lagi sibuk, saya lagi syuting Youtube, Youtube saya lagi bagus banget ya share-nya dan subscriber-nya. Jadi jangan ganggu, kalau mau ketok-ketok tadi telfon lagi manajer saya. Bu, saya laporin Pak Arta ya Bu. Kalau Ibu tidak mau memindahkan mobil ini, Ibu sebagai warga tidak kooperatif, saya akan laporkan ini sama Pak Arta sekarang. Loh, kok mas marah-marah? Saya ini baru Bu ditugaskan di sini, saya harus merapikan yang ada di sini. Jadi mulai sekarang, komplek ini ada tukang parkirnya. Laporin aja sama RT-nya, orang RT-nya juga subscriber Youtube saya kok, nggak apa-apa, laporin aja. Loh Ibu, sombong ya Bu, bener kata. Nggak sombong dong, orang ini bukan mobil saya kok. Bener kata warga-warga ini Ibu, sombong. Saya ini bicara baik-baik ya Bu. Saya juga baik-baik sama Mas kok. Loh, saya bicara baik-baik ya Bu. Saya juga baik-baik. Iya dari tadi Bu, panas-panasan. Nah itu kan urusannya emas, bukan urusan saya. Loh iya itu urusan saya. Ini kan bukan mobil saya. Ini tuh bukan mobil saya, mobil saya tuh warnanya nggak putih gini. Ini mah pasaran banyak banget warna putih gini apa. Mobil saya tuh special edition. Mobil saya tuh warnanya coklat tua gitu, beda. Ini juga kayaknya paling mobil ini ngicil nih. Ah, katakan dari bentuk-bentuknya. Kayaknya gue kenal nih mobil ini. Suka parkir di rumah artis nih. Kayaknya gue tau nih mobil nih. Ah, ketauan dah. Udah ketauan, udah ketauan nih. Ini mobil-mobil upload. Ini lupa nih, jangan dihilangin nih. Karena ini mobil suka parkir di rumah artis cewek. Gue lihat dia. Enggak gitu loh. Lu gimana sih lu? Ngapain lo? Pake gue darah-darah ke rumah gue lagi. Gue tadi social experiment depan rumah lu. Emang rencananya gue pengen ke rumah lu. Lu ngapain sih yang ganggu kehidupan gue? Gue udah punya suami, gue udah punya rumah tangga. Lu ngapain sih yang ganggu hidup gue? Gue juga bukan gangguin lu. Gue malam, tuh kamera udah keluar dah. Dah susah. Kamera mana sih ini kamera? Gue udah tau gini-gini. Kalau gak Raffi Ahmad paling dia kuya. Udah tau gue. Jangan gitu dong. Isik ya bu. Maaf ya. Tuh tangga gue tuh pada marah gara-gara lo. Ya bu, maaf ya bu. Ini Raffi Ahmad bikin berisik bu. Lu masuk gak ke rumah gue? Lu masuk gak? Tapi jangan kaget. Mewah banget. Walaupun di pinggiran. Let's go, masuk rumah gue. Ayo dong. Awalnya pasti lu gak tau kan awalnya. Gak tau. Eh tapi lu masuk rumah gue, ayo cepetan. Mumpung Taisen gak ada. Ayo bro, cepetan. Gue dikasih gratis juga mikir kali ini. Emang gue gorengan. Maksudnya dikasih gratis makan. Iya, gue udah, gue udah. Bisa makan di depan. Masih mau ngapain sih ah ke rumah gue ah? Ya udah gini. Eh dilindulah Melani. Kasih uang transport dulu. Gue mah kerja gak cari duit. Gue mah cari emang buat ini aja. Berbagi berkat. Ini pas ini acara rezeki orang soleh. Pas banget kalau gitu. Jadi ini kita berbagi rezeki. Jadi ada. Cocok. Tadi sebenernya gue udah dapetin. Ah nanti aja gue ceritanya. Nanti cerita dalam ya. Let's go. Ah ini rumah gue ah. Gue udah pernah ke rumah lu. Amal udah sering ke rumah gue guys. Tapi gak ada perubahan rumah lu ya. Gak ada diukur. Perubahan atau? Wah gue liat dong. Ini jendela-jendelanya baru di endorse semuanya. Oh ini endorse? Oh iya ini baru ya? Baru. Oh iya gitu. Oh jendela-jendelanya masih baru. Ini masih ada dalam pembangunan guys. Terus ini kotak-kotak warna hitam semua. Modalnya minimalis. Ala-ala British gitu. Gue cerita sama lu. Gue gak nyambung. Oh iya. Amin-amin. Lu padahal yang asap deh. Tadi aku takut caget gitu. Tapi ruang tamunya udah bagus sekarang. Ruang tamu udah bagus. Udah gak ada lagi foto. Kalau lu kan pas ke rumah gue. Ada foto belakangnya kan di ganjel. Pakai apa dulu ah? Dulu pake. Iya. Pakai pajangan. Pakai pajangan. Ngera banget dulu sih. Sekarang. Jadi ini rumah gue ah. Coba kita. Boleh gak gue masuk? Ke rumah gue. Ini semua udah diswap. Udah aman lah. Ini semuanya aman nih? Udah. Sehat nih? Benar. Kalau TransTV itu peduli sama kesehatan. Artis sama karyawan semuanya tuh. 14 hari mereka minimal diswap. Setuju gue. Cuma TransTV luar biasa tak. Tungguin gue sama Bang Hotman. Tungguin. Besar pelamboyan. Ada. Bukannya lu sama Deddy Kumbusier. Ya udah Deddy Kumbusier. Gue mas siapa aja? Ayo berangkat lah. Ayo kita masuk. Nah. Back to win. Senang gak jadi anaknya panggilnya apa? Mami. Mami. Senang gak jadi anaknya Mami? Mbak. Senang. Senang. Kenapa? Kenapa Chloe senang jadi anaknya Melan Kardo? Selain Melan Kardo cantik, seksi, baik. Kayak apa lagi? Gak ada. 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 Oke guys. Jadi. Gak gak. Tapi dari dulu sampai sekarang rumah artis yang gak punya AC dia doang. Gak. Memang gue sengaja. Gak. Gak ada AC. Makanya jangan orang. Ini tuh model. Udah. Lumanya dia gak ada ACnya. Norak. Eh makasih aja. Jadi namanya tuh glass house. Itu ruang youtube gue. Awas. Oh udah. Tuh keren ruang youtube gue. Lihat. Udah di renovasi. Ruang youtube gue. Udah di renovasi. Buka senang. Nih ruang youtube gue. Tuh. Tadinya ini ruang tamu ya kan? Ruang youtube. Tadinya kan pintu disini Mel? Iya. Apa aja sih. Tuh rumah ruang youtube gue. Tuh guys. Mohon maaf gak kaleng-kaleng. Ya pencapaiannya. Ini gak ada yang bayar loh. Subcabers. Ini menuju ke keluarga Bahim. Ntar keluarga Raffi Ahmad. Udah gold silver juga. Tuh. Keren gue mah tuh ah. Kesian ya. Kenapa sih? Baru dapet. Baru 3 tahun doang. Udah lama. Gue gak mau showing off. Gak mau foto-foto di Instagram. Gitu gak mau. Cuma di story gue taruh. Ini dia. Oh jadi lu mau bikin podcast disini. Ini orang meng-endorse gue banyak lah. Gue mah gue terima-tima aja. Bantu mereka lah gitu loh. Ternyata Mel? Ini Ricardo punya ruangan youtube sendiri. Chloe juga punya youtube. Iya. Chloe namanya apa Chloe? Namanya Chloe apa kan? Chloe and Friends. Chloe imut seperti semut. Tuh. Kapan om Raffiatar? Chloe imut seperti semut. Iya. Seperti maramut. Coba. Coba. Kita mau lagi di Chloe and Friends. Chloe. Imut seperti semut. Mami lucu seperti Pikachu. Itu kan Grace. Ya gak apa-apa kan. Certa yang mami. Maksudnya dibahas panjang. Itu kan gak usah rumah tangga. Itu kan gak usah rumah tangga. Kita akan ngalami punya ruang baru. Ini ya. Ini sepatu-sepatu gue. Sepatu-sepatu bermerek. Lo Butang segala macem. Di sini. Mana Lo Butang gak ada. Alexander McQueen. Ini Lo Butang. Ini Lo Butang. Lo Butang. Ini Alexander McQueen. Mami. Apa? Bukannya itu sepatu bekas-bekasan ya? Sepatu bekas itu sembarangan. Lo beli sepatu bekas. Ini kan sepatu baru semua. Ini jadi bohong kan sama anaknya. Ini sepatu. Kan Mami jadi malu. Kita kesannya kayak artis kaleng-kaleng. Mami kalau beli sepatu second ya? Gak tau. Ini sepatu baru loh. Gimana sih? Ya benar. Di pasar ular. Sepeda kamu kan dari Senayan City. Beli dari Senayan City kan? Enggak. Beli dari mana? Pasar Gembrong. Pasar Gembrong sih? Pasar Gembrong. Dari Senayan City. Melanirikado tuh cuman gaya doang. Kan skuter. Iya. Yang skuter kan dari mana tuh? Dari skuter kan dari Pas Senayan. Dari Manggareng. Dari Manggareng. Ini tau Pas Senayan kan? Enggak. Anaknya tau Manggarai. Anaknya tau pasar ular. Tau pasar gembrong. Eh. Gak gak misah di edif. Berarti. Lu berarti sering. Lu berarti sering ajakin anak lu ke pasar gembrong. Ke pasar ular. Lu jangan suruh dia. Gue safety udah mbak sareng lho. Aduh gua imagener sama Amba Sadar lho. Aduh lu mah ngacau sama. Bener. Lu bilang Manggareng sih. Pasar ular. Senayan City. Engga, sepatu-sepatunya Melani. Emang disini bisa? Bisa ini. Eh gue mau, gue harisah dong, jadi barang yang bekas mau dijual boleh gak? Kalau engga ada juga yang disumbangin dia dikasihin, tip-tipin. Tapi yang saya kan bisa, tapi kualitas masih bagus bisa? Bisa. Suami gue di atas masih bagus, kualitas bisa gak? Jangan dong, itu kan dede kesayangan kita. Ah sayangan kamu, gue sering berantem sama dede. Jadi kita coba, kita lepas aja dede, boleh gak? Kita reformasi mau gak? Kita tukar sambal mau gak? Engga. Ganti Lamborghini. Engga tau. Mau nih sayang sama dede, tapi sayang dede atau mami? 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 Mau Ravatar sayang sama gigi doang, gak sayang sama lo. Iya pak. Dia jangan bilang sih. Yang sayang sama gue bukan nanya Ravatar sama lo. Yang lain juga sayang. Semua orang masyarakat Indonesia. Gue setuju sekarang sama lo. Ini ada sepatunya Melani, yang ini belinya katanya di Eropa. Ini bener. Ini Eropa. Ini bener, ini Eropa. Bukannya yang harus loleng shot. Ini bukan yang harus loleng shot. Malu gue ngomongin ya. Ini gue malu loh. Jujur. Kan harus jujur sama orang. Iya jujur tapi kan malu. Jadi mami kesannya tuh kayak. Eh. Ini gue malu loh. Ini live. Ini live loh. Ya bukan. Lu yang tau diri. Kalau bisa emang beli di pasar ular ngomong. Orang hancok ngomong. Engga. Gak apa-apa yang penting punya lu. Bukan. Yang ini nih ah. Ini gue kemarin beli di Amerika. Bukan. Yang ini dibikin di perbanas. Bikin di perbanas. Iya. Gak udah lah. Ini mah lo. Ini mah lo. Amerika gua. Gak udah. Udah deh. Gak udah. Udah deh. Kan mami pernah bilang ini 2000 doang. Udah deh Mel. Gua peduli amat sekarang, gua dari pasar uler, pasar gemerong, belah kamar panas, ada ga yang mau lu kasih giveaway buat orang-orang, sebutin nomor kakinya berapa Gini deh ak, kalo sepatu kan susah, lagian ibu-ibu gitu pake sepatu gini, masa ibu-ibu mau berangkat jual sayur pake sepatu ini kan rasanya kurang apa ya Kayaknya kurang ampas gitu Jadi gua kayaknya pengen ngasih *** supaya bisa dipake bermanfaat buat mereka Oke kalo gitu ini ga percuma ya Gapapa ini kan gua cuma buat cerita doang supaya orang tau, gua tuh artis kelas A gitu loh Anci gua ga ngerti, ternyata diboong Aku juga ga ngerti mami ngomong itu Kalo lu ga usah ngerti yang penting lu taunya lu sekolah juga, lu tenang deh ah pokoknya Jadi berarti marah belufan lu tidak jadi memberikan sebuah sepatunya, karena ini ternyata udah dari pasar uler, pasar gemerong, yang gampang panas Eh di kantor, jangan manggarain, kalo gara-gara lu manggarain-manggarain lu kasih tau lu, bukan manggarain, Senayan City, cepetan Engga engga Senayan City Engga Engga Senayan City Engga Engga Ngga Gak boleh boong, tapi masih boleh ga jangan jalan Boleh boleh boleh, tapi takut pada pegel ga? Bawa balsem ga? Rumahnya luas banget, takut tuh jalan aja Kalo disini aja, aku bangun lagi nih ah, lu nyari si Chloe sama si Chowrens kan Itu ga bisa sama Chloe, kalau di rumah lu ga bisa Gw pake GPS dulu, tracking suit atau pake waist Oh, diri sebelumnya sejauh, terus. Oke, yuk. Ih, Mel, ada tempat fittersnya. Ini udah rusak ya? Ini udah rusak, dia pasti udah bulu. Ya, ya benerlah, gue lagi ketemu lagi. Terakhirnya, guys. Ini lagi udah 15 tahun, guys. Mami, lo izin naik sepeda dulu ya? Terserawannya mau pergi naik sepeda? Ripet banget. Ini sepedanya ini. Sepede-sepeda mah banyak di belakang. Semuanya dikasih pelayan. Eh, gue bingung sama lo. Di luar lo pasang aset, di dalam lo pasang. Gak, ini penautor, supaya gak panas anak-anak lo. Mami, gue mau izin jajan dulu ya. Eh, cepetan. Lu lucu juga. Gini aja deh, di Rediki Orang Soleh kali ini. Sebenernya gue tadi udah nemuin target Mel. Cuman, gue gak tau deh dia kesini atau gak eh. Gue udah pesen sama targetnya itu sebenernya anak kecil. Ya, kasian sih Mel. Nanti pas anaknya dateng, dia mau makanan. Tolong. Lu bayarin makanannya. Nah, tenang-tenang. Pokoknya gue kasih. Dia mau makan apa, please. Gak, bener ya? Bener, gak usah pikir-pikir. Mau bakso, mau apa, seafood, semuanya. Ya udah, kita coba tunggu. Eh, gue liat kalo ini dulu deh. Aku ntar, tau sini anak artis kan suka banyaknya. Suka ngajak-ngajak foto. Ntar dulu ya, bentar-bentar. Eh, repot banget. Hahaha. Bila gak apa-apa guys. Mudah-mudahan rezeki orang Soleh, Melanie bisa memberikan yang terbaik untuk Orang Soleh atau Orang Soleh yang kita undang hari ini. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Bye-bye. Samaaya. Bye-bye.